Intro Perkenalkan, nama saya Alina Marcella Saya Dripas Tua Bas Basa Dan sekarang saya akan menjelaskan Mengenai Budidaya Unggas Petelur Apa itu Budidaya Unggas Petelur? Budidaya Unggas Petelur merupakan Usaha pengelolaan sumber daya hayati Berupa Unggas Dengan tujuan untuk dipanen Dan hasilnya Unggas merupakan jenis hewan Yang memiliki sayap dan petelur Contoh Unggas antar lain Seperti ayam, bebek, dan lain-lain Perencanaan usaha Budidaya Unggas Petelur Yang pertama, jenis-jenis Unggas Petelur Dan yang kedua, produk Budidaya Unggas Petelur Jenis-jenis Unggas Petelur Yang pertama adalah ayam Ayam adalah ungkas petelur yang dibudidayakan Karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap telur sangat tinggi Ayam dibagi menjadi dua yang pertama Ayam petelur ringan dan ayam petelur medium Ayam petelur ringan memiliki ciri-ciri bulu berwarna putih Berbadan kecil, ramping, bertelur 260 telur per tahun Hanya sebagai ayam petelur sensitif terhadap panas, keributan, dan sering terkejut Yang kedua adalah ayam petelur medium Ayam petelur medium memiliki bulu berwarna coklat Badan berukuran sedang, bertelur 275 telur per tahun Disebut juga sebagai ayam bubina Memiliki telur-telur coklat Yang lebih besar daripada telur putih Yang kedua adalah itik Itik merupakan unggas yang memiliki badan yang kecil dan ramping Dan membergerak lincah yang hidup di air Berikut adalah contoh gambar terbiti Yang ketiga bebek Bebek merupakan unggas air yang memiliki badan lebih gemuk Dan bergerak lebih lamban dibandingkan dengan itik Angsa Angsa merupakan unggas air yang memiliki badan lebih tinggi dan besar Serta bulu berwarna putih Kemudian ada burung puyuh Burung puyuh merupakan salah satu jenis burung Yang memiliki bulu yang berwarna coklat becah hitam putih Kemudian ada produk budidaya unggas petelur Budidaya unggas petelur berupakan kegiatan menghasilkan produk budidaya ternak berupa telur Karena unggas petelur maka menghasilkan telur Jika budidaya unggas petelur maka menghasilkan daging Kemudian sarana dan peralatan budidaya unggas petelur Yang pertama lokasi Kedua kandang Ketiga peralatan Keempat pembihitan Lokasi Yang pertama lokasi kandang harus jauh dari permukiman penduduk Mengapa? Mengingat permukiman penduduk sangat ramai dan peternakan itu akan cukup mengganggu Contohnya adalah bau kotor ayam yang sangat menyengat oleh karena itu Pemilihan lokasi yang jauh dari permukiman sangat diperlukan agar tidak mengganggu penyamanan penduduk Yang kedua lokasi kandang jauh dari keramaian Sama seperti tadi agar tidak mengganggu penyamanan penduduk juga Yang ketiga lokasi mudah dijangkau dari pusat-pusat pemasaran Hal ini berkaitan dengan biaya transportasi Lokasi yang dekat pasar tentu akan meminimalkan biaya transportasi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan Keempat lokasi bersifat meretap atau tidak berpindah-pindah Suatu usaha akan sulit berhasil apabila lokasi yang Lokasi dari usaha tersebut berpindah-pindah karena dapat meresahkan konsumen Kemudian kandang Kandang ayam harus bertemperatur 32,2-35 derajat celcius Suhu kandang harus diatur hingga 32,2-35 derajat celcius Sehingga ideal untuk ayam pertelur Selain itu boleh juga digunakan lampu penghangat jika memang suhu sekitar lebih rendah Kedua kelembapan tanah 60-70% Kelombapan kandang yang terlalu kering dapat menurunkan produktivitas ayam Beruntung kita tinggal di Indonesia yang memiliki iklim kropis yang memiliki kelembapan yang tinggi Kemudian intensitas cahaya terpenuhi Tujuannya adalah agar mempermudah ayam untuk mengenali tempat langsung, tempat minum, makan Sehingga merangsang aktivitas makan serta memacu pertembuhan ayam tersebut Kemudian ventilasi yang benar Kandang ternak ayam harus dibeli ventilasi yang cukup agar udara dapat keluar masuk secara berkesinambungan Sehingga kondisi kandang selalu segar Jika udara dalam kandang tetap segar, maka ternak ayam yang berada dalam kandang dapat merasa nyaman Kemudian kepadatan yang benar 500 ayam dengan ukuran kandang 62,5 meter persegi Buas kandang 62,5 meter persegi Kepadatan kandangnya sesuai untuk menjamin semua ayam mendapat kesempatan yang sama Untuk mendapat air minum, merangsung, dan oksigen Sehingga pertumbuhan ayam petul tersebut seragam Yang kedua adalah peralatan Yang pertama, tempat makan Tempat makan ayam biasanya menggunakan pipa paralon Yang dibelah akan tetapi untuk meminimalisir paka yang hilang Maka tempat makan berbentuk previsium akan lebih baik Kedua, tempat minum Tempat minum ayam biasanya menggunakan nipel yang lebih efisien dan optimal Namun, tempat minum dapat diokali dengan penggunaan botol bekas air mineral yang dibelah dua Selain itu, penggunaan botol air mineral tersebut haruslah di-maintain kebersihannya agar tidak mengguna bibit penyakit Yang ketiga, ada tempat ransum Tempat ransum ayam adalah tempat meletakkan ransum atau makanan ayam petelur Yang memakukuran kapasitas yang berbeda-beda dan bermacam-macam Sehingga peternak mudah untuk menyesuaikan kebutuhan untuk pandangnya Tempat ransum ayam biasanya digunakan pada pandang koloni Kemudian ada tempat suplemen Suplemen adalah salah satu komponen yang sangat dibutuhkan oleh ternak ayam Suplemen sangat direkomendasikan oleh suplemen organik cair GDM spesialis ternak Sesuai namanya, suplemen ini terbuat dari bahan-bahan organik yang juga mengandung bakteri baik Yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan ayam Selain itu, suplemen juga sangat mudah untuk diaplikasikan Itu dengan cara mencampur ke dalam air atau papan ayam Kemudian adalah sistem penerangan atau lampu Makanan ayam petelur sangat memerlukan lampu Untuk menjaga suhu yang ada dalam kandang Menurut penelitian, fungsi lampu bisa mempengaruhi proses kematangan organ reproduksi dari ayam petelur Kemudian liter atau alas lantai Alas lantai dapat terbuat dari sekampadi dengan ketebalan sekitar 10 cm Perlu diperhatikan agar membersihkan lantai kandang agar tidak menjadi saran jamur dan penyakit Kemudian ada tempat bertelur Tempat bertelur dibuat untuk memudahkan manen hasil dan agar telur tidak bertelur Tempat bertelur dapat berbentuk kotak dengan ukuran 30 x 35 x 45 cm Dan diletakkan di pojok kandang agar mudah dilakukan pengambilan telur dari luar Yang terakhir adalah tempat bertengger Tempat bertengger ditujukan sebagai tempat ayam untuk beristirahat Dan dibuat tertutup agar terhindar dari angin serta letaknya lebih rendah dari tempat bertelur Kemudian ada pembibitan Yang pertama DOC atau Day Old Chicken harus sehat dan tidak cacat Ayam yang sehat dibuktikan dengan konversi langsung dan produksi telur yang tinggi Serta tidak memiliki cacat pada fisiknya Kemudian ada pertumbuhan dan kembangan normal Pertumbuhan ayam harus wajar Hal ini dapat dilihat dari nafsu makanya yang normal Serta proses kematangan alat kelamin yang tidak terlalu lama Terakhir berasal dari induk yang sehat Bibit yang sehat tentu berasal dari induk yang sehat pula Indok sehat dapat dibuktikan dengan produksi telur yang tinggi Serta performance pertumbuhan yang normal Pemberian pakan Terdapat dua fase pada pemberian pakan Yang pertama fase starter dan fase finisher Fase starter dimulai dari umur 0-4 minggu Dan fase finisher dibulai dari umur 4-6 minggu Kuantitas pakan fase starter tergolong menjadi 4 Yang pertama Umur 1-7 hari diberikan 17 gram per hari dan per ekor Umur 8-14 hari diberikan 43 gram per hari per ekor Umur 22-29 hari diberikan 91 gram per hari atau per ekor Jadi jumlah pakan yang dibutuhkan setiap ekor Sampai pada umur 4 minggu adalah sebesar 1.520 gram Kemudian pada fase finisher Terbagi 4 juga Umur 30-36 hari adalah 111 gram per hari per ekor Kemudian umur 37-43 hari 129 gram per hari per ekor Umur 44-50 hari 146 gram per hari per ekor Dan pada umur 51-57 hari adalah 161 gram per hari per ekor Jadi total pakaian per ekor pada umur 39-57 hari adalah 3829 gram Kemudian adalah pemberian minum Yang pertama adalah fase starter Fase starter pada pemberian minum berumur 1-29 hari dan fase finisher 30-57 hari Pemberian minum pada fase starter tergolong ke beberapa bagian Pada hari pertama sampai hari ketujuh adalah 1,8 liter per hari per 100 ekor Kemudian 15-20 hari adalah 4,5 liter per hari per 100 ekor Dan pada 22-29 hari adalah 7,7 liter per hari per ekor Jadi jumlah air minum yang dibutuhkan sampai umur 4 minggu adalah sebanyak 122,6 liter per 100 ekor Ingat, per 100 ekor bukan per ekor Kemudian fase finisher tergolong ke dalam masing-masing minggu Pada 30-36 hari dibutuhkan 9,5 liter air per hari per 100 ekor Kemudian pada 37-43 hari dibutuhkan 10,9 liter per hari per 100 ekor Dan pada minggu ke-7 atau 44-50 hari dibutuhkan 12,7 liter per hari per 100 ekor Dan terakhir pada minggu ke-8 atau hari ke-51 dan ke-57 dibutuhkan 14,1 liter per hari per ekor Jadi total air minum adalah 30-57 hari sebanyak 333,4 liter per hari per ekor Kemudian ada sanitasi dan tindakan preventif Kebersihan lingkungan kandang atau sanitasi pada area peternakan merupakan usaha pencegahan penyakit yang paling murah Tindakan preventif dengan memberikan vaksin pada ternak dengan merek dan dosis sesuai tercatat pada label yang dari Poultry Soup Terdapat beberapa persyaratan dalam vaksinasi ayam Yang pertama, ayam yang divaksinasi harus sehat Yang kedua, dosis dan kemasan vaksin harus tepat Dan yang terakhir, sterilisasi alat-alat Terdapat beberapa penyakit pada ayam petelur Yang pertama, berak putih atau pelorong Voiltipoid, paratipoid, kolera Pilk ayam, CRD, dan infeksi sinovitis Kemudian juga ada beberapa penyakit yang diakibatkan oleh virus Yang pertama, neocastal disease Infeksi bronchitis, infeksi laringotracitis, cacar ayah, marek, dan bumboro Terakhir adalah pasca panen Dalam pasca panen, terdapat beberapa kegiatan yang harus kita lakukan Pertama adalah mengumpulkan telur Kedua, memilih telur Ketiga, mengepak telur Dan yang keempat, menyimpan telur Sekian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Jika ada kesalahan, kata saya mohon maaf Saya akhiri Selamat siang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!